Dalam tahun ke-15, pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Ponsius Pilatus menjadi gubernur Judea dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Traconitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di Padang Turun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan Baptisan Tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di Padang Turun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Sabda Tuhan. Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berada di Advent yang kedua. Dan kita tahu dengan memasuki masa Advent, hari minggu yang lalu, Advent yang pertama, berarti kita memasuki tahun liturgi yang baru. Dulu tahun B, sekarang tahun C. Ini saya kira penting untuk para lektor-lektris. Kalau kita yang lain mungkin tidak terlalu terkait. Lebih baik kalau kita tahu ya. Jadi kita berada di tahun C. Nah pertanyaan sejarah, mengapa tahun liturgi kok tidak mulai saja dengan kelahiran? Natal, kemudian setelah itu masuk tahun liturgi yang baru. Seperti kalender pada umumnya, Januari dengan tahun yang baru. Nah rupanya sejarah, karena tahun liturgi itu bukan sekedar hitungan tahun, tapi ya lebih terutama pada ajakan untuk menghayati atau mengikuti hidup Yesus dengan teliti tahap per tahap. Maka rupanya dipandang bahwa untuk mempersiapkan kelahiran Kristus itu juga masa yang berahmat. Untuk menghadapi Yesus yang lahir itu juga butuh persiapan. dan kerja belajar dari kitab suci bahwa memang ternyata masa penantian Mesias yang dialami oleh orang Israel itu benar-benar masa yang berahmat. Masa penantian Israel akan Mesias itu kan lama. Jadi semuanya berawal dari ketika Raja Daud itu memerintah itu kira-kira tahun 1000 sebelum Masai. itu diterima secara umum ya. Tidak persis barangkali, tapi menurut perhitungan kira-kira tahun 1000 sebelum Masai itulah mulai Raja Daud menjadi penguasa dan membawa kemakmuran, membawa kecayaan bagi bangsanya. Nah tetapi setelah Raja Daud runtuh, anaknya Salomo masih mending, tapi kemudian setelah-setelahnya itu semakin terpuruk, bahkan sampai mengalami pembuangan. Nah itulah pada saat seperti itulah saat di mana bangsa Israel mengalami kesulitan, mengalami terpuruk, dijajah, dibuang, muncullah nubuat-nubuat penantian akan Mesias itu. nubuat-nubuat yang isinya tetap mengharapkan bangsa Israel supaya bertekun, janji bahwa nanti kejayaan seperti Daud akan muncul kembali bagi Israel. Semuanya itu maksudnya supaya dalam kesulitan itu mereka tetap bertahan, tetap berpegang pada Tuhan. Jadi secara masa yang seribu tahun itu di mana bangsa Israel benar-benar disaring sehingga keluarlah sisa kecil Israel yang benar-benar masih bertahan, masih berpegang pada Tuhan, tapi juga ada bangsa Israel di sisi lain yang kemudian sudah lupa, sudah tidak peduli lagi karena tekanan hidup, karena dibuang, di tempat di mana mereka dibuang mereka sudah melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup dengan cara yang ikut, cara bangsa lain, tidak lagi memegang adat-istiadat bangsanya sendiri. di masa penantian pada Mesias ini, masa yang berahmat dalam arti terjadi penyaringan, terjadi pemilahan mana yang masih bertekun, mana yang sudah lupa. Yang masih bertekun itu ternyata sedikit saja, maka sering disebut sebagai Sisa Israel, The Remnants, kalau sering mendengar itu kaum Sisa, asalnya dari mana ya, dari zaman susah itu, setelah zaman Daud. Jadi itulah yang dilihat oleh gereja, memang pada masa penantian Mesias itu benar-benar terjadi suatu penyaringan. Nah harapannya tentu pada zaman ini mari kita ambil situasi itu dalam masa Advent ini, hanya 4 minggu tapi sangat singkat. 4 minggu untuk mengambil semangat dari perjalanan bangsa Israel yang seribu tahun itu menanti Mesias. Nah kaum Sisa ini sesuatu secara dikatakan sebagai bangsa yang unggul atau punya kualitas iman yang unggul karena mereka punya keyakinan bahwa mungkin kesusahan yang mereka hadapi itu juga karena dosa mereka. Karena mereka telah meninggalkan ketetapan-ketetapan dengan Tuhan. Dulu di Sinai sudah dibuat ketetapan antara Tuhan dengan bangsa Israel melalui Musa Tuhan akan menjaga bangsanya tapi bangsa supaya setia kepada Tuhan dengan menjalankan ketetapannya. Nah dipandang itulah karena sudah melupakan itu maka bangsa Israel menjadi celaka itu. Dan lalu Sisa kecil ini berusaha untuk tetap setia menjalankan ketetapan itu meskipun tidak banyak. Dan mereka juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak seperti yang lupa itu lalu ikut bangsa-bangsa lain termasuk dewa-dewanya mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini sisa kecil saudara-saudara. Hasil situasi yang berat melahirkan orang-orang semacam ini. Nah siapa mereka itu? Ya kita dengar pada hari ini muncullah satu tokoh yaitu Yohanes. Berarti juga dengan keluarganya Sakarya dan Elizabeth. Lalu akan kita dengar minggu depan Maria yang tentu dengan keluarganya Yohakim dan Ana Santo Yosef inilah orang-orang yang termasuk dalam golongan kaum sisa itu yang tetap berpegang pada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Maka hari ini kita dengar apa yang diserukan oleh Yohanes Pembatis yaitu memberitakan pertobatan bertobatlah dan berilah dirimu dibaktis di klop karena memang mereka ini mengakui bahwa mungkin segala kesusahan yang kita alami penjajahan karena juga dosa mereka sendiri maka kembalilah bertobatlah kembali orientasinya kepada Tuhan atau kalau kita dengar pada minggu yang lalu nubuat dari Yeremia dikatakan aku akan menumpuhkan tunas keadilan bagi Daud tunas keadilan bagi Daud maksudnya kalau kita punya pohon yang bagus kemudian meranggas atau mati kan kita sedih tapi kalau ternyata di bawah ada tunas itu kan harapan ini moga-moga kualitasnya sama dengan induknya kan begitu jadi inilah yang juga melatar belakangnya aku akan menumpuhkan tunas keadilan bagi Daud apa yang dulu dialami Daud akan tumbuh lagi bagi bangsa Israel supaya semangat itu ya atau kalau kita dengar hari ini dari Nubwat Baruh dikatakan lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga tempat terbitnya mereka memang dahulu pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh tapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah ini bayangannya Nubwat Baruh tadi kan seolah-olah berbicara pada Yerusalem Yerusalem jangan sedih kamu memang ditinggalkan tapi lihat anak-anakmu sudah kan balik lagi dulu mereka pergi digiring musuh Tuhan akan mengembalikan lagi jadi secara Nubwat-Nubwat ini semuanya menguatkan semuanya mengajak bangsa Israel itu untuk tetap berpegang pada Tuhan Tuhan akan mengembalikan kejayaan tapi asal bertobatlah kembalikan orientasimu kepada Tuhan lagi jangan terlena jangan sampai lupa jangan sampai keenakan hidup atau karena kesusahan menjadi lupa pada wajiban-kewajiban terima kasih kalau sabda-sabda seperti ini diperdengarkan pada kita pada masa ini ya pada emad saya ya masa pandemi ini saudara ini kan juga suatu kesusahan yang kita alami belum usai kita masih harus tetap hati-hati nah bukankah memang kita rasakan bahwa dengan adanya pandemi yang memang mungkin menekan kita sadar atau tidak sadar mengganggu juga ketenteraman hati kita sadar atau tidak sadar membuat kadang-kadang juga menjadi lupa terlena maka sederhana saja pada masa ini yang saya katakan mari kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dulu kita lakukan kalau kita dulu beribadah dengan mudah ya sekarang memang agak berat karena pembatasan-pembatasan tetapi jangan terlena kembalilah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan dan diizinkan makanya dengan bisa mulai dibuka lagi ditambah kuotanya secara mari kita bangunkan orang-orang yang mungkin sudah keenakan terlalu lama bisa online ya kan ya ini konkret mungkin karena keienakan bisa online bisa sambil duduk gak usah ganti baju bisa sambil minum bisa sambil lihat WA menjawab WA bisa sambil ke toilet kalau memang membutuhkan lalu ya ganti-ganti channel pokoknya mana sedang ada bisa hanya sampai kotbahnya saja lalu habis kotbah sudah ditinggal bosenin jadi yang terjadi malah sightseeing gitu ya kotbahnya Monsenyor Anton habis itu lihat kotbahnya Ramohani habis itu lihat kotbahnya seserah mungkin kita jadi keenakan tapi kita tidak sadar lagi bahwa ingat bagaimanapun juga ke gereja dan menyambut komuni itulah sebenarnya yang harus tetap diupayakan jangan sampai kita terlena online itu kan karena memang ya tidak mungkin ke gereja maka ya digantikan dengan online itu tapi kalau memang sudah bisa lagi ya memang harus kembali lagi jangan terlena jangan kemudian menjadi keenakan mari kita ingat lagi perintah gereja itu satu rayakan hekaristi pada hari minggu dan hari yang disamakan dengan hari minggu lalu juga ada sambutlah komuni pada hari-hari yang ditentukan ya pada hekaristi minggu itu dihadir dalam hekaristi dan menyambut komuni itulah sebenarnya memang yang normal nah ini jangan sampai lalu menjadi dilupakan terlenakan maka pada saat ini dimana mulai dibuka kembali kuota lebih banyak memang masih dalam pembatasan tapi semoga pembatasan-pembatasan itu diterima sebagai pintu sempit yang harus dimasuki untuk bisa mencapai kerajaan Allah daftar di Belarasa aplikasi peduli lindungi pembatasan dalam gereja kuota ditentukan memang tapi masih bisa dilompati bukan hal yang sangat sulit semoga tidak menjadi alasan untuk menjadi malas lagi maka secara Anda yang hadir saya kira termasuk kaum sisa kita berharap sisanya jangan sedikit sisa sisa biasanya sedikit tapi kalau bisa sisanya banyak undanglah ajaklah saudara-saudara lingkungan untuk bangkit lagi pada masa atmen ini supaya nanti natal bisa banyak yang hadir lagi tetap terbatas juga tapi semangatnya itu ayo kita kembali seperti sedia kalah jangan jangan sampai punya teologi yang juga malah sudah tidak karu-karuan misa online kan misanya juga sah atau itu ya sudah kalau selama masih ada online saya sekarang tidak mau lagi offline maunya online saja ya memang misa yang disiarkan itu sah karena dipimpin imam yang resmi gereja tata caranya juga tata cara yang resmi tapi saya itu ikutnya lalu ya tidak resmi karena tidak terima komuni hanya nonton saja nonton kotbah nonton jadi jangan sampai teologinya juga menjadi kacau gara-gara situasi saat ini di Bapak-Ibu secara ini konkret bagi kita semoga masa Advent tahun ini mengembalikan kita semua padahal hal yang lumrah padahal yang normal padahal yang mestinya dapat kita penuhi meskipun masih terbatas meskipun masih sulit tapi semoga semangat kita kembali orientasi kita kembali seperti sedia kalah dan tidak terlena terlalu lama amin